Pertugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP ini menggerbek sebuah bangunan kosong di desa Bandar Kelipah, kecamatan percut Saituan Deli Serdan yang kerap dijadikan sebagai tempat memakai narkoba. Tiga orang pria diduga pengguna narkoba berhasil dibekuk di perkampungan yang berada di pinggir jalur perlintasan kereta api. Sementara itu, beberapa orang lainnya berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan petugas. Tidak sampai di situ, mendapati informasi bahwa jalur ler kereta api sering dijadikan sebagai tempat memakai narkoba juga turut di sisir petugas. Hasilnya, satu unit timbangan elektrik dan dua bungkus plastik klip berisi sisa narkoba jenis sabu yang telah digunakan kembali ditemukan. Diduga, barang bukti tersebut sengaja ditinggal pemiliknya saat mengetahui kedatangan petugas. Kemudian, tiga pria yang diamankan petugas terbukti menyimpan narkoba jenis sabu beserta bong alat hisapnya. Tak hanya itu, ketiga pelaku juga positif mengkonsumsi narkoba setelah dilakukan tes urin oleh petugas di Markas Komando Rayon 13 Percut Saituan. PKN terkait banyaknya isu, adanya informasi dari masyarakat tentang adanya narkotika atau narkoba di sepanjang rel kereta api yang sejajar dengan Gang Pancasila. Ini notabene masuk di wilayah saya. Dan hari ini kita mengamankan tiga orang pelaku, itu atas nama Putra, Oni, dan Eko. Kami akan menindaklanjuti dan kami akan proses buku. Ya, barang buktinya tadi sudah kita baparkan bisa dilihat ada sabu, ada bongnya alat yang digunakan. Tadi mereka informasinya dari keterangan, ini empat orang yang satu melarikan diri, tiga yang berhasil kita tangkap. Dan ini akan kita tidak lanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Mereka ini sedang bertentrasi atau menggunakan ternyata? Menggunakan. Putra, berapa lama pakai? Guna kepentingan penyelidikan, ketiga pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Percut Saituan untuk diproses secara hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Melila, Terbatu TV, Salam Terbatar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.